Amerika Serikat turun tangan berespons potensi serangan Iran terhadap Israel di Timur Tengah. Kamis 8 Agustus 2024, Komando Pusat Amerika Serikat atau SENCOM mengumumkan kedatangan jet tempur F-22 Raptor ke wilayah operasi mereka. Namun begitu, SENCOM tidak mengungkap jumlah jet tempur siluman yang dikerahkan ataupun lokasi pasti penempatan mereka di Timur Tengah. Mereka hanya menyebut bahwa F-22 Raptor adalah bagian dari perubahan postur pasukan AS di Timur Tengah untuk mengurangi kemungkinan eskalasi regional oleh Iran atau proksinya. Pesawat tempur F-22 Raptor merupakan jet tempur produksi Lockheed Martin, Amerika Serikat, yang diperkirakan kecepatannya bisa mencapai lebih dari 1,5 Mach. Sampai saat ini, F-22 Raptor dinobatkan sebagai pesawat tempur tertangguh di dunia karena dilengkapi dengan teknologi modern dengan kemampuan tempur yang mumpuni. Selain memiliki kecepatan supersonik, F-22 juga memiliki RCS yang 12 kali lebih rendah dibandingkan pesawat tempur lainnya. Sehingga jarak deteksinya lebih rendah dibandingkan pesawat lainnya. Karena kemampuannya itulah mengapa F-22 Raptor kerap dijuluki sebagai pesawat siluman, sebab dapat menghindari deteksi, baik itu visual, audio, sensor, dan gelombang radar musuh. Untuk kemampuan pelacakan, jet tempur ini juga dibekali dengan rangkaian sensor canggih yang memungkinkan pilot untuk melacak, mengidentifikasi, menembak, dan membunuh ancaman udara ke udara sebelum terdeteksi. Ketegangan meningkat di Timur Tengah menyusul tawasnya Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada 31 Juli 2024 di ibu kota Iran, Teheran, dan tawasnya Komandan Senior Hezbollah, Fuad Shuker, oleh Israel di Beirut pada 30 Juli 2024. Hamas dan Iran menuduh Israel menghabisi Haniyeh, Sementara Tel Aviv belum mengonfirmasi atau membantah bertanggung jawab. Teheran dan sekutunya diperkirakan akan melancarkan serangan terhadap Israel sebagai balasan atas tawasnya Haniyeh. Terima kasih telah menonton!